Shalom, salam jumpa kembali dalam pelita kehidupan, senang mengenal anda dimanapun anda berada. Saya bersyukur sekali karena ada di tempat di resort Mama Yohol Tekam, Papua Semua Kana Anugerah Tuhan. Apa kabar? Bapak Ibu Saudara sekalian sekalian, kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus dilimpakan buat kita semuanya. Sermantuan berkata dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Punya teman, salah. Tidak punya teman juga, susah juga ya. Nah disini bukan masalah punya teman atau tidak punya teman, tapi bagaimana kita menjadi bijak dalam memilih teman. Sehingga kita tidak mendapatkan teman yang membuat kita akan rusak dan hancur. Tetapi biarlah kita memilih teman yang memberikan kita hal-hal yang positif, yang membawa kita dekat dengan Tuhan. Yang membawa kita mengenyadari kebesaran Tuhan. Biarlah kita juga berteman dengan orang-orang yang membangun kehidupan kita baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan menciptakan semua orang itu baik adanya. Dosalah yang menghambat orang, yang membawa orang hidup di dalam ketidaktaatan dan membawa orang melakukan hal-hal yang salah. Oleh sebab itu, pergaulan kita, pertemanan kita juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sampai kita mengalami pertemanan yang membuat kita terkena hal-hal yang busuk, yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita tidak berguna dan membangun, yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang memberikan kebahagiaan. Jadi bersikaplah bijaksana di dalam memilih teman, sehingga pertemanan itu akan membuahkan hasil yang positif dalam hidup kita. Kalau itu tidak berguna dan membangun, mendingan kita jauh. Tetapi kalau berguna dan membangun, membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih bahagia, lebih lagi mengasihi Tuhan, dan mengerti arti hidup ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita ambil pertemanan tersebut, sehingga hidup kita akan selalu bahagia, karena kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan kita yang senantiasa memancarkan kasih kemurahan dan sukacita dari Allah. Kiranya Tuhan terus menyertai kita, sehingga dimanapun kita berada, kita selalu hidup dalam kebahagiaan. Hati-hati dalam memilih teman, agar hidupmu tidak rusak dan hancur, tapi engkau terus hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Salam kehidupan, God bless you all.